Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari mengenai pengertian dari klasifikasi Bagaimana sistem penamaan binominal dan tujuan dari klasifikasi itu sendiri Nah, klasifikasi adalah cara pengelompokan atau penggolongan dan pemberian nama makhluk hidup Berdasarkan persamaan dan perbedaan ciri-cirinya Misalnya ada hewan, hewan ini ada kucing, harimau, singa Nah, kita kelompokkanlah mereka berdasarkan bentuknya dulu Oh, bentuknya memiliki paring pada giginya Berkaki empat, memiliki ekor, tubuh diselimuti dengan rambut gitu kan Nah, berarti dia termasuk kelompok mamalia Nah, mamalia ini juga dibagi lagi Mamalia yang bagaimana, makanannya berupa apa, daging kah, tumbuhan kah Jadi lebih spesifik lagi Seperti itulah pengelompokannya Jadi, ilmu yang mempelajari tentang pengelompokan makhluk hidup ini Dinamakan taksonomi Jadi, pada tahun 1708 Karolus, atau yang dikenal dengan bapak taksonomi Dia ini berhasil melakukan penamaan ilmiah dari berbagai macam jenis spesies Nanti kita akan bahas ya bagaimana sih metode penamaan ilmiah Kita menjelaskan klasifikasi dulu terlebih dahulu Nah, tujuan dari klasifikasi makhluk hidup ini Yang pertama, mempermudah dalam mempelajari dan mengenal berbagai macam makhluk hidup Nah, seperti tadi kan, kita sudah mengelompokkan harimau, singa, kucing Kita kelompokkan bahwa makhluk hidup tiga ini Makanannya itu adalah daging Nah, berarti Mempermudah kita untuk mengenal makhluk hidup tersebut Baru yang kedua Mengetahui hubungan kekerabatan antar makhluk hidup Nah, kita cari tahu garis keturunannya itu Kayak mana antara makhluk hidup Seperti itu Yang ketiga, mengetahui manfaat makhluk hidup untuk kepentingan manusia Nah, misalnya ini pada tumbuhan Tumbuhan menghasilkan suatu zat Zat ini mampu untuk menangkal virus tertentu gitu kan Lalu, apakah tumbuhan sejenisnya mampu juga tidak menghasilkan zat tersebut Kalau mampu bisa dikembangkan lagi untuk pembuatan teknologi yang terbaru Misalnya gitu Baru yang keempat Mengetahui garis evolusi Nah, jadi maksudnya gini Maksudnya mamut gitu kan Ketika kita tarik garis evolusinya Ternyata dia memiliki hubungan kekerabatan sangat dekat dengan gajah Pertama, kita membahas mengenai klasifikasi sistem dua kingdom Nah, menurut sistem dua kingdom Dia ini hanya ada dua pengelompokan makhluk hidup yang diakui pada masa itu Jadi, dia hanya mengelompokkan dua makhluk hidup yaitu Kingdom hewan atau animalia dan tumbuhan atau pelantai Kelompok hewan merupakan makhluk hidup yang tidak bisa membuat makanan sendiri Dan memerlukan makhluk hidup lain untuk menyediakan makanannya Jadi, kita sebagai makhluk hidup Kita tidak boleh sombong ya Karena kita sendiri saja tidak mampu untuk menghasilkan makanan gitu Baru, selain itu Kelompok ini, kelompok yang termasuk hewan ini Juga mampu berpindah tempat dengan cara bergerak Sedangkan yang kedua adalah kelompok tumbuhan Nah, kalau kelompok tumbuhan ini Dia itu mampu untuk membuat makanannya sendiri Dengan cara melakukan proses fotosintesis Dengan bantuan cahaya matahari dan air Meskipun demikian Kelompok tumbuhan ini Dia tidak mampu untuk berpindah tempat secara bebas Mereka hanya bisa melakukan gerak terbatas Misalnya, mengikuti kemana arahnya cahaya matahari Jadi, pada sistem dua kingdom ini Dibedakan berdasarkan cara memperoleh makanannya Lalu, pada sistem tiga kingdom Dia itu makhluk hidup dikelompokkan menjadi tiga Karena ditemukannya suatu makhluk hidup jenis baru Yang dinamakan jamur atau fungi Jadi, terbentuklah tiga kingdom Kalau kelompok jamur ini Tadi kan kita sudah bahas tumbuhan kayak mana Hewan kayak mana Lalu, kalau jamur ini bagaimana sih cara memperoleh makanannya Nah, kalau kelompok jamur Biasanya dia mendapatkan makanan Dengan menguraikan tempat hidupnya Lalu, menyerap nutrisi yang disediakan oleh tempat hidupnya tersebut Pada sistem klasifikasi empat kingdom Dasar klasifikasi yang digunakan adalah keberadaan membran inti sel Oleh karena itu Kelompok makhluk hidup pada sistem ini Dibagi berdasarkan ada atau tidaknya membran inti sel Nah, organisme yang tidak memiliki membran inti sel Disebut dengan prokaryota Sedangkan organisme yang memiliki membran inti sel Dikenal dengan eukaryota Nah, seperti yang kita tahu Kelompok jamur, tumbuhan, dan hewan Dia ini sudah memiliki sistem klasifikasi sebelumnya Yang di atas gitu kan Jadi, kelompok ini dia itu dikategorikan sebagai eukaryota Dalam sistem klasifikasi ini Lalu, yang termasuk kelompok prokaryota apa dong? Nah, kelompok tersebut dinamakan monera Atau yang biasa kita kenal dengan sistem klasifikasi lima kingdom Pada kategori baru yaitu protista Protista ini antara lain meliputi protozoa dan ganggang Selain protista, ada juga dia monera Nah, monera ini dia meliputi bakteri dan ganggang hijau biru Fungi Fungi ini meliputi cendawan Ada plantai yang isinya ada priopita Pteridopita Spermatopita Serta ada kingdom animalia Yang beranggotakan vertebrata dan avertebrata Halo, jangan sampai tertukar ya Sistem-sistemnya ini harus jelas terstruktur dia Selanjutnya, sistem enam kingdom Sistem enam kingdom ini merupakan sistem klasifikasi makhluk hidup Yang kita kenal sampai sekarang Jadi, pada pertemuan ini dan satu semester berikutnya Kita akan mempelajari sistem klasifikasi enam kingdom Nah, tokoh yang mencetuskan sistem ini bernama Thomas Sevelier Smith Sistem ini ditemukan pada tahun 2004 Nah, berarti baru gitu kan sistemnya Apa sih penambahan dari sistem ini? Nah, penambahannya ini Anggota pada sistem ini kurang lebih sama dengan sistem lima kingdom Hanya ada anggota baru yang ditambahkan Yaitu Arsae Bakteria Ada kingdom baru lagi berarti gitu kan Nah, Arsae Bakteria ini Dia beranggotakan Bakteri-bakteri yang bisa hidup di tempat ekstrim Nah, maksudnya gimana sih ekstrim? Nah, misalnya bakteri ini mampu hidup di suhu yang sangat panas Baru mampu hidup di suhu yang sangat dingin Kan tempatnya ekstrim berarti gitu kan Jadi, bakteri-bakteri ini seperti jagoan lah Nah, ternyata klasifikasi makhluk hidup ini cukup banyak jenisnya ya Sistem ini juga akan terus berkembang loh Oleh karena itu, bukan tidak mungkin Kalau di masa depan nanti atau 10 tahun kemudian Akan ada sistem klasifikasi yang baru lagi Berarti akan ditemukan lagi hewan baru atau hewan lama Yang belum diketahui keberadaannya gitu Nah